Ketemu lagi dengan Budiri dalam pelajaran Bahasa Indonesia Nah, kali ini kita akan berbicara tentang poster Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas iklan Maka kali ini kita akan berbicara tentang poster Mari kita lihat Apa itu poster? Silahkan disimak pada video ini Jadi poster itu adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar Atau tulisan berisikan imbauan atau ajakan Untuk melakukan sesuatu dan biasanya ditempelkan di dinding Atau tempat-tempat strategis yang sering dilalui oleh banyak orang dan mudah terbaca Contohnya itu sekolah, kantor, pasar, mal dan tempat-tempat keramaian lainnya Nah, itulah yang disebut sebagai poster Nah, kalau kalian tidak yakin Mari silahkan dibuka dari buku mu alaman 116 Nah, disini akan berbeda sedikit Karena dalam pipipinya Bu Lili Ini Bu Lili uraikan Sehingga ketika kalian membaca Itu ketika kalian mengikuti Itu akan lebih mudah Nah, selain poster Ada juga media pengumuman atau iklan yang lain Mari kita lihat Sebelum kita berbicara lebih banyak tentang poster Maka kita lihat Yang pertama itu adalah iklan Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membucuk kalayak ramai Agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan Atau pemberitahuan kepada kalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual Nah, iklan itu dipasang di dalam media masa Baik surat kabar Mau majalah Ataupun di tempat lain Misalnya di televisi Kalau iklannya iklan Elektronik Beberapa waktu yang lalu sudah kita pahami Apa itu iklan Berikutnya Tidak kalah pentingnya Juga kalian harus mengerti Apa itu yang disebut slogan Nah, slogan ini adalah kata Atau kalimat yang pendek Yang menarik serta mudah diingat Sebagai dasar atau prinsip utama Dari suatu usaha Organisasi dan sebagainya Nah, disini slogan ini lebih dikatakan sebagai Kalimat pendek Yang menarik serta mudah diingat Nah, contoh slogan disini Kulili mengambil dari institusi pemerintahan Yang menangani masalah pajak Disini pulili tuliskan Orang bijak taat pajak Nah, ak-ak disini tidak harus sama Tetapi ini akan lebih mudah untuk diingat Nah, maka dari institusi pemerintah pajak Dinas perpajakan itu mengambil slogan Orang bijak taat pajak Nah, dengan adanya tulisan Seperti ini diharapkan Masyarakat itu taat membayar pajak Nah, itu tiga hal penting Sebelum kita mempelajari pentingnya Kita tahu apa itu poster Mari kita lanjutkan pembicaraan kita Nah, mengapa toh? Kok harus tahu Apa itu iklan? Apa itu slogan? Apa itu poster? Semuanya harus tahu Karena ini ada di materi kalian Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut Tentang poster Ada baiknya kita mengerti perbedaan Dan persamaannya Nah, pada perbedaan poster, iklan, dan slogan Kalau iklan itu menghadirkan perpaduan unsur gambar dan kata-kata Bisa juga dimasukkan unsur gerak dan suara Terutama ini pada iklan elektronik Contoh iklan elektronik itu adalah iklan yang ditayangkan di televisi Kemudian untuk slogan Ini memprioritaskan unsur kata-kata Memprioritaskan itu adalah mengutamakan unsur kata-kata Nah, berarti tidak ada gambar Gambar ada enggak? Ada Gambar itu hanya untuk memperjelas slogan Sedangkan poster yang akan kita pelajari lebih lanjut Ini jelas-jelas memprioritaskan gambar dan kata-kata Yang dipajang di tempat umum Boleh enggak dikatakan sebagai plat? Boleh Nanti kalau kalian penasaran Kalian lihat di internet Kalian akan sekali-sekali akan membaca plat Nah Disini dikatakan diprioritaskan Diutamakan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat umum Maka tadi di depan Disini dikatakan Dimasang pada media masa Baik surat kabar, adan, majalah, ataupun tempat lain Nah, berikutnya adalah persamaan Persamaan poster, iklan, dan slogan Supaya tidak bingung Ketiganya, sama-sama menggunakan kalimat persuasi Atau kalimat ajakan Kemudian, fungsinya juga sama Yaitu sama-sama ingin mempengaruhi Mengajak ataupun membujuk kalayak ramai Atau masyarakat Karena dari ketiganya Ini terkandung kalimat ajakan Namanya kalimat ajakan Ini jelas akan mempengaruhi Yuk Cuci tangan sebelum Beraktifitas Nah itu, yuk ada kata-kata yuk tadi Baik, berikutnya Kita akan lihat Fungsi dari poster kan Ini sudah mengerucut untuk poster Poster itu digunakan Untuk membuat pembaca tertarik terhadap informasi yang tertuang Karena apa? Di dalam poster ini terdapat gambar Nah, untuk fungsi poster Ini juga diambil Untuk masalah ekonomisnya Dimana poster itu lebih murah Dibanding menggunakan televisi Ataupun radio Nah, begitu Nah, sekarang ciri-ciri poster Ciri-ciri poster Dilihat dari desainnya Ya, harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar Mengapa? Agar lebih menarik Nah, kemudian Biasanya poster itu Dibuat di atas media kertas Atau kain yang berukuran besar Nah, itu Kemudian Cara pengaplikasiannya Cara penerapannya Dapat dengan cara ditempel Di tempat umum Misalnya di jalan Di pinggir jalan Kalian akan lihat poster Bisa ditempelkan pada pohon Kan di sepanjang jalan itu ada pohon-pohon besar Dengan izin Itu maka ditempelkan Jadi untuk menempelkan poster Ini juga harus izin Nah, yang ketiga Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras Mengapa harus warna yang kuat dan kontras? Ini untuk menarik pembaca Supaya membaca Supaya mata kita tertuju Apa sih itu? Warnanya bagus sekali Nah, mau tidak mau Kalau dibuat warna yang kuat dan kontras Mau tidak mau mata kita tertuju Kemudian kita bisa membaca Jadi tahu apa yang dikendaki dalam Pembuatan poster tersebut Nah, berikutnya Itu adalah bahasanya singkat Jelas Tidak rancu agar mudah dipahami Yang disebut tidak rancu ini tidak memiliki arti yang ganda Nah, tadi yang kelima Sebaiknya disertai gambar Jelas Ini untuk memperjelas kemauan si pembuat poster Nah, berikutnya itu adalah poster Dapat dibaca secara sambil lalu Nah, orang bijak tak angkat Nah, sambil larut saja Oh, tahu artinya Begitu Berikutnya itu adalah syarat-syarat membuat poster Menggunakan bahasa yang mudah dipahami Kalimatnya jelas Tahu Begitu ya Kemudian ukuran poster Sebaiknya disesuaikan dengan tempat Atau lahan pemasangan Serta target pembaca Kalau di jalan raya Diletakkan di tengah Ya harus besar sekali Tapi kalau cukup untuk pengendara mobil Pejalan kaki Nah, itu baru bisa misalnya dibuat dengan ukuran 1 meter x 2 meter Ataupun 75 cm x 100 cm Nah, itu Jadi harus disesuaikan Sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan Oke, berikutnya adalah jenis poster Ada beberapa jenis poster Namun gue lili hanya mengambil 4 Yang pertama ini adalah poster niaga Berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan Nih, sebagai contoh Wah, bikin lapar nih Ya kan Disini menawarkan makanan Gue lili enggak mengatakan ini ke mentaki fried chicken Enggak Tetapi disini menawarkan makanan Dengan diberi harga Paket ayam 13 ribu Nah, sudah dapat ayam goreng Sudah dapat nasi Sudah dapat Kentang goreng Minumnya Sudah dapat burger Nah, ini termasuk poster niaga Berikutnya adalah poster kegiatan Poster kegiatan itu digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara Atau event yang bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut Contoh, nih Sepeda santai Minggu 16 Desember 2011 Dalam rangka menyambut Dis UGM 62 Nah, ini hanya contoh saja Disini tertulis Yo, rame-rame Gratis Nah, ini kalimat yang menarik Menarik umum Karena gratis Disediakan konsumsi Ada doorpress Hiburan Nah, biasanya Kalimat-kalimat ini menarik Sehingga banyak orang yang datang meramaikan acara tersebut Oke, yang ketiga Ini adalah poster pendidikan Berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan Sebagai contoh disini Tuntutlah ilmu Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat Nah, dari ayunan ketika kita masih naik ayunan itu kita masih bayi Loh, apakah bayi juga sudah harus menuntut ilmu? Jelas Dari cara berbicara Ketika adik kecil itu Ada di ayunan Itu dikatakan Adik, ngomong dong Adiknya belum bisa ngomong Paling cuma Begitu Begitu juga sampai ke liang lahat Nah, liang lahat ini ketika jiwa kita belum mati Raga kita sudah mati Nah, nanti sampai di sana akan ditanyain oleh Yang kuasa Itu katanya Karena bu Lili juga belum Mohon maaf, bu Lili belum pernah sampai ke liang lahat Tapi, bu Lili berpikir Oh, sampai ke situ Kita harus Mencari Istilahnya Bersemangat untuk menuntut ilmu Itu Ini adalah poster pendidikan Yang keempat itu adalah poster layanan masyarakat Berisi mengenai sosialisasi tentang program baru Yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat Contohnya di sini Ini sama persis dengan di bukumu Yang bukunya sama dengan bu Lili Itu ada halaman 117 Ini sama persis Karena bu Lili foto Kemudian bu Lili masukkan ke sini Hidup bersih Hidup jadi sehat Jangan lupa Cuci tangan dengan sabun Nah, ini Apalagi musim corona seperti ini Kita harus rajin-rajin mencuci tangan Menggunakan sabun Nah, itu poster layanan masyarakat Oke, keempat contoh itu sudah Kemudian kita akan melihat Bagaimana cara membuat poster Cara membuat poster Ini tidak beda jauh dengan membuat iklan Yang pertama itu menentukan Tema dan tujuan Nah, tema dan tujuan Ini merupakan bagian terpenting Dalam membuat poster Karena bisa digunakan sebagai kepanduan Langkah yang kedua Itu membuat kalimat yang singkat Padat dan menarik Membuatan kalimat Tidak boleh sembarangan Karena harus disesuaikan Dengan tema dan tujuan Juga Kalimatnya tidak boleh terlalu panjang Ini singkat Dan harus menarik Menarik Merupakan kalimat ajakan Kalimat persuasi Namanya mengajak Oke, berikutnya adalah Membuat gambar yang menarik Mengapa harus membuat gambar yang menarik Karena gambar ini bisa memaksa orang untuk melihat Kemudian membuat orang tertarik Melakukan apa yang ada di poster tersebut Tadi Nih Cuci tangan Karena ada semboyanya Ada slogannya Hidup bersih Hidup jadi sehat Nah, dengan begitu Gambar tetap harus menarik Berikutnya adalah gambar yang digunakan Harus sesuai dengan tema Ini sudah kita bicarakan di depan tadi Penggunaan gambar bisa menambah minat masyarakat Untuk membaca poster Jelas Kemudian Jangan lupa Setelah kita belajar tentang Poster, slogan, dan iklan Ini ada tugas Oke Buatlah sebuah poster Pilihlah salah satu tema di bawah ini Nih Oke Ma'abulili lupa untuk menghubungkan ukurannya Kalian menggunakan Kertas Gambar Buku gambar ya Buku gambar yang diperoleh dari sekolah Silahkan kalian membuat di buku gambar Buatlah semenarik mungkin Kemudian kumpulkan paling lambat Hari Sabtu pukul Hari Sabtu 22 Agustus Pukul 20.30 Nah, itu saja materi hari ini Anak-anak Kalau kalian enggak jelas Buka lagi PPT-nya dari Bu Lili Cermati Bagaimana membuat poster Apa itu poster Apa itu iklan Apa itu Slogan Jadi silahkan nanti kalian Itu mempelajari kembali Oke Bu Lili ucapkan terima kasih Sampai jumpa Nanti pada pertemuan Yang akan datang Oke Dah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa